Hei! Hei! Eh, lo tau yang si... apa? Desta Dance Challenge. Kenapa? Wah rame banget semua temen gue pada ikutan Desta. Oh gitu? Itu rame banget di sosmed. Kasih liat dong. Lagi dong, ayolah. Musik, trumpet dong. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Sebagai sobat yang... Sebagai sobat yang setia. Gue kan sobat lo setia. Udah 30 tahun gue nemenin lo. Nih, gue punya sesuatu buat lo. Apa ya? Nih, buat lo Desta Roma Matkis Cracker! Biar energi lo balik! Nih! Terima kasih Vincent. Tapi mau disuapin. Orang nih. Oke lah. Mau disuapin. Demi lo gue suapin nih. Iya dong. Nih, Desta. Keluarin dulu. Nah. Mau disuapin? Iya. Tengahnya dulu. Tengahnya dulu. Gak usah gitu tetapannya! Tengahnya dulu. Ah. Baru pinggir-pinggirnya. Gimana? Gimana deh, Desta? Enak banget Vincent! Renyah! Iya lah! Gue juga mau! Hmm. Hm. Lari. �. Coi balik setengahnya dulu dong. Gue masa ngatur-ngatur gimana gue makan, karena gue malkisir setiap hari makanan gue bro. Gimana? Enak ya? Genyah ya? Langsung berenergi dia luar biasa. Iya kan? Vincent, gue langsung berenergi beneran. Iya lah. Lo liat itu Desa, ada malt sama vitamin B nya yang bikin berenergi. Tau kan vitamin B? Berenergi. Nih. Gue udah liat Vincent, ya kan cuma gimmick. Elah. Serius banget sih. Makanya Desa, kalo makan makis harus yang ada logo romanya. Tuh. Dan asal lo tau aja Desa ya, ini tuh makis nomor satu di Indonesia. Udah udah. Lo udah berenergi kan? Udah dong. Kalo gitu gue tes ya. Udah fokus belum nih ya? Oke. Siapa takut tes gue? Semangat ya kali ini. Oke. Malkis yang paling enak. Roma. Renyahnya tujuh lapis. Roma. Enaknya bikin berenergi. Ya cuma Roma Malkis Cracker Vincent. Roma Malkis tujuh lapis. Energinya gak habis-habis. Oke. Ini mantep banget nih. Enak banget ini. Sekarang kita punya bintang tamu yang energi ngebannya juga gak habis-habis. Nama item kita adalah Apa Kabar Kalian? Kita mengundang musisi band-band atau siapapun yang punya ya perang nge-hits ya. Nge-hits banget. Tapi sampe sekarang sih marah masih ada gitu. Betul. Lagu judulnya hilang. Kita lihat videonya. Ini dia. Di tahun 2006 Mira Lesmana merilis sebuah film berjudul Garasi. Yang sekaligus menjadi awal terbentuknya sebuah grup band beranggotakan Ayu, Fedy Nuril, dan Aris dengan nama yang sama Garasi. Lagu hilang dipilih menjadi original soundtrack dan langsung berhasil membawa nama Garasi semakin dikenal dan tampil di Jepang pada festival film tingkat Asia mewakili Indonesia. Nama Garasi pun tetap eksis dengan merilis album keduanya di tahun 2008 dengan melahirkan hits Tak Ada Lagi. Dengan kesibukan Fedy Nuril menjadi aktor dan Ayu yang sempat tergabung dengan berbagai band, kini Garasi kembali dengan formasi awal mereka. Seperti apakah kejutan yang akan diberikan Garasi di industri musik Indonesia? Apa kabar kalian, Garasi? Dan aku menangis dan aku telur lebih baik Langsung saja kita panggil Rasi yang tadi sudah membuka Tonight Show dengan perform di awal. Ini dia Garasi! Terima kasih sepertioh Betul! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Fede, Fede. Wah, apaan Fede ini? Waduh. Aku disini. Jadi ini adalah, kalau bisa dibilang, sebuah contoh sukses dari sebuah proyek film yang akhirnya berlanjut ke sebuah band, garasi. Karena bentuknya bukan band duluan, tapi film duluan ya. Emang film ini, proyek ini akhirnya dibentuklah band gitu. Tapi ini siapa ya kalau boleh tau ini? Nah, kita kan bertiga nih. Terakhir juga Ayu kesini sendiri. Yang ngiringin Ayu nyanyi kita berdua. Nah, sekarang diperkenalkan dong. Ini personal baru, Kak. Ada Anji nih. Bukan. Bukan, beda. Ada Wembrie. Wembrie, member tetap kita di... Peresmiannya sih di album ketiga. Peresmiannya tetapnya itu di album ketiga. Waktu album kedua, recording udah Wembrie sama bass, live. Kalau Manggung pun juga dia udah main bass. Sebenarnya di album ketiga udah as a member ya? Udah memang? Oh, oke. Tapi Fedy, kalau ngomongin ayat-ayat cinta ya. Siapa? Garasi. Kan dia main kan? Garasi lu juga main di Garasi. Iya, Pak. Iya, Pak. Itu film pertama gue. Iya. Film pertama gue. Garasi itu film pertama gue. Akhirnya ketemu mereka. Karena jadi apa? Mereka-anaknya fun abis. Mereka waktu di lokasi ya. Kaling, mendukung. Apa sih? Apa sih? Fat, tapi apa yang terjadi sih sebenarnya dengan Garasi setelah album ketiga berarti ya? Setelah album ketiga itu? Setelah album kedua. Setelah album kedua. Setelah album kedua? Setelah album kedua. Setelah album kedua. Setelah album ketiga udah vokalis baru. Oh udah gak mayu ya? Udah gak mayu. Kayaknya ada ini nih. Ya intinya saat itu lagi gak bisa kerja bareng aja. Mereka mau banget, takut berantem lagi. Aku mau boit buka lama. Saat itu lagi gak bisa kerja bareng? Lagi gak bisa kerja bareng aja. Tahun berapa itu? 2009. Tapi coba kita lihat. Gua kan main di Garasi itu sama daging sama Henki. Eh siapa? Hengki. Hengki. Ingatnya masa-masu syuting itu ya? Dilawas. Dilawas. Oke kita lihat seperti apa ya? Ini adegan gua ya. Ini dia nih. Kayak apa sih gua yang main? Ih penasaran ya? Disini perang gua sangat penting sekali. Kita adalah bulan utama sebenarnya. Iya. Mungkin terlalu tua untuk pasarnya ya. Kita juga gak pengen terlalu eksposi sebetulnya. Disini perang gua sangat penting banget gitu. Saat menentukan banget film ini berhasil tidaknya. Karena ya itu dia. Gua sih sangat bermain watak sama Dasi. Ya saya dan juga daging ya. Oh iya. Apa? Apa? Aku baru komedi ya. Gua masih tua disitu ya. Enggak tua. Ya. Jadi gua recap sedikit buat temen-temen. Mungkin anak-anak jaman sekarang yang baru tau ya. Oh ada band. Sebuah band namanya Garasi. Jadi waktu itu Mbak Mira Lesmana bikin sebuah film. Ngambilin dari memang musisi-musisi ya. Ya. Paris udah main drum. Ayu udah nyanyi. Fedy pun memang gitaris kan pada saat itu. Ya. Digabungin lah jadi sebuah band. Dinamakan Garasi dan dijadikan film itu Garasi. Ya. Tadilah Garasi disini. Lanjut tapi akhirnya. Tapi akhirnya dilanjutin gitu ya. Tapi ada sesuatu yang menarik di malam hari ini. Bahwa ternyata mereka menambah personil baru. Ahri Daging ya. Ahri Daging. Mbak Melos. sort, kabung. пошico. khas. köp. Pi muda nih. P, silakan p, eh Pn nah ini gimana ceritanya, siapa yang mau dijelasin. Gimana ceritanya XR? Setahu gue dia drummer Kok jadi gitaris? Karena memang ayah memutuskan udah lebih fokus nyanyi aja Nggak sambil main gitar lagi Jadinya perlu tambahan Karena kalau satu gitar aja kan sepi ya Dan inilah formasi garasi di Kembali Jadi ini Kembali ini gimana Nenek? Kembali ini tajuk untuk single atau? Nggak sebenernya kalau kembali itu album tiganya itu si album ke 3 Ini lebih ke reunion aja sih sebetulnya Ini dipakai buat reunion Tapi kalau misalkan untuk materi baru Ya mungkin kita juga lagi bikin-bikin lagi kali ya Single paling gitu Terdekat main dimana yuk garasi? Di Bandung Di Bandung tanggal? 18 September Good luck Ayu terakhir bawain hilang disini sama kita berdua Sekarang full band ya Silahkan Terima kasih 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 Nostalgia Bersama-sama ini dia Garasi Hilang Terima kasih 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 Kau pergi dari ku, tinggalkan ku Lewat di malam tanpa kasihmu Ku rangkaikan dan ku rangkaikan ada Yang ku inginkan hanyalah cinta Dan semua menghilang Dan semua menghilang Dan semua menghilang Tadam 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 Ku menangis Semua karena cinta Ku tertawa Semua karena cinta Semua karena cinta Yang kau singkalkan hanyalah luka Dan semua menghilang Dan semua menghilang Dan semua menghilang Dan semua menghilang